assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sobat isti dimanapun berada salam siadang sukses untuk kita semua kembali lagi di channel isti pada kesempatan kali ini akan membahas cara mudah membuat bonsai bagi pemula part 2 proses pembuatan tanaman bonsai tentu berbeda dengan cara menanam tanaman pada umumnya dikatakan bonsai kalau tanaman itu berukuran kerdil tapi anehnya justru tanaman bonsai perlu kebutuhan nutrisi yang lebih banyak daripada tanaman pada umumnya apabila nutrisinya tidak tercukupi pasti sahabat isti tidak akan mendapatkan tanaman bonsai yang sesuai harapan jika sahabat isti tertarik dan ingin mencoba membuat tanaman bonsai ikutilah cara membuat bonsai kali ini yang pertama persepsi salah tentang menanam bonsai beberapa anggapan salah terkait dengan menanam bonsai di masyarakat adalah yang pertama pengurangan nutrisi agar diperoleh tanaman yang kerdil jumlah nutrisi yang diserap tanaman semakin sedikit memang dapat membuat tanaman menjadi kerdil karena kurus padahal bonsai yang baik itu bukanlah tanaman yang kurus justru sebaliknya subur tapi kerdil maka dari itu pemberian medial tanam yang baik dan penggunaan pupuk juga wajib untuk sahabat isti lakukan sedangkan cara untuk mengerdilkan tanaman pada umumnya bonsai dilakukan pemotongan pada dahan-dahan yang tidak perlu selain itu untuk berbanyak cabang dapat dilakukan pruning atau pengundulan pada seluruh daun yang kedua selalu memotong dahan yang memanjang tidak selamanya dahan yang memanjang perlu dipotong ada kalanya pada dahan tertentu perlu dibesarkan agar dapat mengimbang dahan sebelumnya cara untuk mempercepat penambahan ukuran batang adalah dengan membiarkan dahan tersebut tumbuh bebas memanjang begitu sahabat isti potong ujungnya maka dia akan berjabang sehingga nutrisi isi tanaman akan terbagi menurut banyaknya cabang tersebut persepsi salah yang ketiga tanaman bonsai yang sempurna perlu perawatan hingga ratusan tahun lamanya pemberian pupuk dan media tanah yang baik pasti tidak akan lama di dalam membuat bonsai yang kedua ada tahapan membuat tanaman bonsai yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah penyiapan benih bonsai dapat ditanam melalui biji stek atau cangkok masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan bonsai yang paling disukai adalah dari jenis tanaman yang memiliki batang yang kokoh keras dan berusia tua contoh tanaman yang sering dijadikan tanaman bonsai adalah beringin serut, waru, lantoro, kelamis dan masih banyak lagi tahapan buat bonsai yang kedua adalah poting sebelum dipindahkan ke pot yang lebih permanen bakalan bonsai biasanya ditanam di pot plastik atau polipek terlebih dahulu tanaman dalam pot tentunya memiliki cadangan makanan yang sangat terbatas sehingga banyak juga pebonsai yang sengaja membiarkan agar tanaman bonsainya menjelar keluar pot agar dapat menjangkau notisi makanan yang lebih banyak tahapan ketiga dalam begonsai adalah styling begitu tanaman bonsai sudah memiliki akar dan batang yang agak kuat segera sahabat isti bentuk dengan bantuan kawat aluminium yang diikatkan pada batang apabila sahabat isti telah di dalam pembentukan maka akan mengalami kesulitan untuk bentuknya namun jika terlalu cepat atau batang masih terlalu mudah maka menjadi korban adalah batangnya dan kawat aluminium yang dapat sahabat isti gunakan memiliki ukuran yang beragam seperti 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan lain-lain kawat yang sahabat isti gunakan tentunya harus sahabat isti sesuaikan dengan besar kecilnya batang bonsai tahapan buat bonsai yang keempat adalah pruning pruning merupakan proses penggudulan atau pembentukan semua daun pada tanaman bonsai tujuan yang ada di proses ini untuk memperbanyak cabang tak perlu khawatir tanaman akan diperlukan karena setelah beberapa hari sahabat isti lakukan pruning penasakan tubuh menyebar di sebagian besar batang sahabat isti dapat luas untuk memilah batang mana yang akan dibiarkan tubuh dan yang perlu digugurkan yang perlu sahabat isti perhatikan ketika melakukan pruning di musim kemarau adalah menyusahkan beberapa daun agar tanaman tidak mati tahapan kelima dalam membuat bonsai adalah ripoting ripoting adalah tahapan akhir dari proses membuat bonsai sambil menunggu tumbuhnya tuna setelah sahabat isti pruning ripoting ini berguna untuk mempercantik tampilan tanaman bonsai ketika memilih pot tertentu tak bisa sembarangan sahabat isti perlu menyesuaikan dengan bentuk tanaman beberapa jenis pot yang biasanya dipakai untuk bonsai adalah berbentuk lingkaran oval, segi empat, segi delapan, dan kotak sedangkan untuk ketebalan pot juga bervariasi mulai dari yang tipis hingga tebal atau tinggi yang ketiga ada perawatan bonsai untuk perawatan bonsai yang pertama adalah penyiraman penyiraman tanaman bonsai bertujuan untuk membasai media tanam penyiraman alangkah baiknya sahabat isti gunakan dengan air murni dan bersih seperti air sumur atau air hujan cara membasai media tanam ini sebaiknya sahabat isti lakukan seperlunya saja apabila media tanam terlalu lembab justru dapat memperlambat pertumbuhan tanaman bonsai yang terpenting media tidak mengalami kekeringan perawatan yang kedua adalah penyinaran sinar matahari sangat berguna untuk fotosinteksis tanaman setiap hari tanaman sangat membutuhkan sinar tersebut usahakan tanaman bonsai sahabat isti mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan kadar yang tidak terlalu panas apabila musim kemarau dengan teri matahari yang menyengat alangkah baiknya sahabat isti gunakan paranet untuk mengurangi konsentrasi sinar matahari perawatan bonsai yang ketiga adalah pengumpukan waktu pengumpukan yang baik adalah ketika tanaman melakukan proses fotosinteksis paling banyak kira-kira ketika pagi menjelang siang untuk perawatan yang keempat adalah pengobatan dan pemberian vitamin selain pemberian pupuk, kadang tanaman bonsai perlu vitamin dan obat-obatan obat-obatan yang sering diberikan adalah obat sorangga biasanya banyak jenis ulat dan sorangga yang memakan dan mengganggu di daunan perawatan yang terakhir adalah penggantian media tanam untuk menjaga kualitas media tanam sahabat isti perlu juga mengganti media tanam secara berkala agar nutrisi tanaman tetap terjaga kadang para pebonsai juga melakukan grounding untuk mempercepat pertumbuhan tanaman bonsai grounding pada umumnya dilakukan dengan sengaja melubangi bagian bawah pot untuk tempa laluan akar menembus tanah secara alami dengan begitu maka kebutuhan terisi tanaman tidak sebatas yang ada di dalam pot namun lebih luas lagi nah itulah tadi sahabat isti pembahasan bonsai semoga sahabat isti dapat mengambil manfaatnya ada sedikit kata dia seperti bunga liar cantik garang dan bebas terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati